Badai Laut Selatan Jilid 15. Wajah kedua orang wanita itu menjadi merah pada M. Kumis sekepa L sebelah itu rambutnya kasar-kasar seperti serat kelapa, dan baunya apak. Akan tetapi mereka berdua tidak berani bergerak laki. Mereka sudah lama mereka mendengar akan nama di bioma Mangkoro yang dikabarkan Sakti Mandraguna, Senopati dari Kerajaan Wengker, tangan kanan Seng Prabu Boko Raja yang seperti iblis di Kerajaan Wengker itu. Raja yang disohorkan amat keji dan menakutkan, paling suka makan daging kanak-kanak, akan tetapi yang mempunyai kesaktian menggemparkan jagad menguncang langit. Hanya karena kalah oleh puterannya sendiri sajalah Seng Prabu Boko dapat ditewaskan, dan tentu saja semua ini terjadi karena kebesaran Seng Prabu Wailangga yang memancarkan sinar kekuasaan ke seluruh daerah Mataram. Ketika terjadi perang, tidak ada Senopati Medang yang dapat menandingi emukan di bioma Mangkoro ini. Hanya setelah Kipatih Narotama sendiri yang cancu tali Wondo turun tangan terjun ke Medan Laga, baru di bioma Mangkoro bertemu tanding yang setingkat. Dikabarkan betapa kedua Senopati ini bertanding sampai dua hari dua malam. Akhirnya di bioma Mangkoro harus mengakui keunggulan Kipatih Narotama, tidak kuat menandingi kedik dayaannya, lalu melarikan diri, meninggalkan Kipatih yang juga menerita luka-luka dalam pertandingan paling dasyat yang pernah ia alami semenjak kehancuran Kerajaan Wengker, orang tidak mendengar lagi tentang di bioma Mangkoro. Namun namanya masih menjadi buah percikapan mereka yang suka akan ilmu kesaktian, karena selain Seng Prabu Wailangga dan Kipatih Narotama, agaknya sukar mencari tokoh yang sanggup menandingi di bioma Mangkoro. Siapa sangka, secara aneh dan tiba-tiba sekali di bioma Mangkoro muncul di Pulau Sempu pada saat yang demikian gawat dan pentingnya, di saat para utusan Pangeran Anom hendak merempas pusaka Mataram yang hilang. Timbul kekhawatiran di hati Nidur Gogini dan Nino Gogini tadi bahwa orang yang tersohor ini hendak merempas pusaka pula. Mereka sudah mendengar nama besar di bioma Mangkoro, akan tetapi belum pernah berjumpa dan belum pernah menyaksikan kedik dayaannya. Oleh karena itulah tadi mereka mencoba-coba dan hasilnya benar-benar amat mi malukan mereka. Dengan mudah akan tetapi aneh sekali mereka ditangkap, dipondong dan diambungi. Mereka sebagai orang-orang sakti maklum bahwa tingkat kepandayan kakek aneh ini lebih tinggi daripada tingkat mereka, maklum pula bahwa kalau mereka menyerang lagi, mungkin mereka akan mengalami hal yang lebih hebat. Maka mereka dia M saja, diambungi juga tidak berani berkutik-titik. Melihat betapa kakek yang menjadi gurunya itu mengambungi dua orang wanita cantik sehingga terdengar suara ngak-ngok-ngak-ngok, endang pati broto merasa muat. Muat akan perbuatan kakek itu. Biarpun dia masih kecil, baru berusia 11 tahun, namun naluri kewanitaannya tersentuh oleh perbuatan yang melanggar susila inilah kecewa dan marah, karena betapapun juga, kakek itu sudah menjadi gurunya melihat perbuatan gurunya ini, diam-diam ia ikut merasa malu. Tanpa disadarinya ia mencela, ih, menjijikan dan mi malukan tanda seru. Sambil tertawa-tawa, di bioma Mangkoro menoleh ke arah endang pati broto, kemudian ia menggerakkan kedua lengannya dan tubuh Nidur Gogini dan Ninogogini terlempar ke depan sampai 78 meter jauhnya. Huahahaha, pergilah, nini. Keringat kalian mulai tak sedap, dan muridku muat mi lihat permainan kita. Juga kulihat kirik-klicik itu mi lotot matanya, hatinya penuh iri dan cemburu. Hi, kirik-klicik, apakah engkau kekasih kedua orang siluman betina itu? Ucapan itu ditujukan kepada Joko Wanengpati yang sejak tadi memang sudah marah sekali. Melihat betapa kakek yang baru datang dan amat sombong ini menghinani Dur Gogini, ia tak dapat menahan kemarahannya lah tidak mengenal dan belum pernah mendengar nama di bioma Mangkoro lah dapat menduga bahwa kakek ini tentu sakti, akan tetapi karena di situ terdapat teman-temannya yang kesemuanya adalah orang-orang berilmu teinggi, hatinya menjatih besar dan sambil mengeluarkan seruan keras tubuh Joko Wanengpati melompat ke depan dengan aji bayu sakti, tangannya bergerak melancarkan pukulan syudung arak. Joko, jangan nih Dur Gogini menjeret penuh kekhawatiran, namun terlambat karena tubuh Joko Wanengpati sudah melayang ke arah di bioma Mangkoro. Hebat serangan itu, dasyat bukan main biarpun masih muda, Joko Wanengpati adalah murid Empu Barodo, bahkan bekas murid yang terkasih. Di samping ini, ia pun menerima banyak petunjuk dari Nidur Gogini yang menariknya sebagai kekasih gerakannya cepat laksana burung serikatan dan pukulannya antep seperti terjangan seekor badak. Di bioma Mangkoro yang berdiri sambil merangkul pundak muridnya dengan tangan kiri, tidak mengelak melihat serangan ini, hanya tersenyum dan berkata, Muridku, kau saksikan baik-baik gerakanku. Ketika tubuh Joko Wanengpati dan terjangannya tiba, di bioma Mangkoro hanya mengangkat lengan kanannya yang besar, tangannya digerakkan secara aneh dan hebat kesudahannya. Jari-jari tangan kanan itu selain berhasil menangkis pukulan kedua tangan Joko Wanengpati, juga sempat menyentil kedua tulang pundak Joko Wanengpati sehingga terlepas sambungan kedua tulang pundaknya, kemudian tangan itu masih dapat menerkam bahu di bagian dada lalu melontarkan tubuh itu ke atas titik. Joko Wanengpati mengeluarkan teriakan ngeri dan matanya terbelalak saking heran dan kaget bercampur takutnya tubuhnya tak tertahankan lagi nila yang ke atas berputaran, kadang-kadang kepala di atas kadang-kadang di bawah, terus nila yang ke atas dan akhirnya temangsang, tertahan, di puncak pohon randu alas yang tumbuh di dekat tempat itu. Cepat-cepat ia merangkul cabang-cabang pohon dengan kedua tangan dan kakinya, karena kedua tangannya tidak bertenaga lagi, lumpuh setelah sambungan tulang pundaknya terlepas. Nidur gogini cepat-cepat lari ke pohon itu, melompat ke atas dan dengan cekatan ia menolong dan menurunkan tubuh Joko Wanengpati. Lega hati ia ketika orang muda itu duduk di atas tanah dan diperiksanya, ternyata hanya kedua pundak lepas sambungan tulangnya, tidak ada luka lain. Dengan mudah saja ia dapat menyambungkan kembali tulang pundak dengan ramuan obat yang selalu dibawanya dalam kemben, ikat pinggang, yaitu obat-obat untuk menyembuhkan luka-luka, keracunan, dan patah tulang. Dengan penuh kasih sayang Nidur gogini mengurut-urut dan mimijat-mijat pundak sambil menaruhkan obat. Huah ha ha ha. Aku mendengar Gusti Pangeran Anoem ni mempunyai banyak pembantu yang sakti. Kiranya hanya orang-orang maca em ini. Hayo, siapa hendak mencoba lagi? Hayo. Mumpung di bioma mangkoro sedang gemirahuhuhuh. Bagaimana ini? Sial dangkalan benar, mencari perkara. Mencari penyakit. Oh, adinda senopati di bioma mangkoro. Sudahlah sudah, siapa yang tidak tahu akan kesaktianmu. Sudahlah, kau ampunkan orang-orang muda yang tidak mengenal tingginya gunung dalamnya lautan. Kami adalah utusan Gusti Pangeran Anoem, diutus menghukum si pemberontak bagawan rukmu seto, sama sekali tidak diutus mimusuhimu pertapa bungkuk gudang penyakit, kakang cekal aksomolo. Mulutmu sejak dahulu tetap bau, tak pernah berubah, tukang bohong tukang fitnah. Siapa tidak tahu kalian datang kesini mencari pusaka mataram yang hilang? Siapa tidak tahu engkau merobohkan bagawan rukmu seto dengan keroyokan yang memalukan? Perkilah kalian semua, sebelum aku paksa kalian mengeroyokku. Sebetulnya, kalau saja enam orang itu maju bersama mengeroyoknya jebelum tentu mereka akan kalah oleh di bioma mangkoro. Betapapun saktinya di bioma mangkoro, namun menghadapi pengeroyokan enam orang yang memang sakti itu, agaknya ia takkan dapat menang secara mudah. Akan tetapi, sikap di bioma mangkoro yang tabah dan mimandang rendah ini, apalagi sepak terjangnya tadi, sudah menyempitkan nyali mereka. Apalagi, jelas bahwa di dalam pondok tidak terdapat pusaka mataram dan agaknya kalau dipikir-pikir, orang seperti bagawan rukmu seto atau resi bargowo ini tidak mungkin mau bicara bohong agaknya memang patung pusaka mataram itu tidak berada di pulau ini. Untuk apa melibatkan diri dalam permusuhan dengan seorang dikendanya seperti di bioma mangkoro ini kalau sekiranya pusaka tidak berada di situ titik. Uhuhahuh, baiklah, baiklah kami pergi. Memang tugas kami sudah selesai. Mari kawan-kawan, kita kembali ke perahu. Uhuh, sialan. Pergilah naem orang itu bersungut-sungut meninggalkan tempat itu, kembali ke pantai di mana perahu besar telal menanti mereka. Setelah enam orang itu pergi, di bioma mangkoro melangkah lebar ke pondok, kakinya menendang-nendang apa saja yang menghalang di depannya. Bangku, meja, pedupaan dan ia-in lain. Matanya mencari-cari. Bahkan ketika kakinya diayun dan tangani, digerakan, sisa pondok kecil itu terbang jauh ke belakang. Endang pati beroto mendekati tubuh kakaknya yang terlentang di atas tanah melihat kakak itu tak bergerak-gerak dari hidung, telinga dan ujung bibir keluar darah, matanya terpejam. Endang pati beroto kaget dan berduka sekali. Ia mengira bahwa kakaknya tentu sudah pewas. Diaem-diaem ia menggigit giginya dan dalam hati ia mencatat wajah enam orang tadi. Akan tetapi ia tidak mau berlutut mendekati tubuh kakaknya, endang pati beroto seorang anak yang luar biasa cerdiknya lah maklum bahwa kakak sakti yang menjati gurunya itu bukanlah sahabat baik kakaknya, karena itu tidak perlu ia menceritakan hubungannya dengan kakak yang menggeletak mati di situ. Di samping kecerdikannya yang luar biasa, juga anak perempuan ini memiliki dasar hati yang keras, jali yang tabah dan dengan mudah ia dapat menekan perasaan hatinya. Sungguh pun hatinya seperti diremas mi lihat keadaan kakaknya, namun pada wajahnya yang agak pucat itu tidak terdapat tanda sesuatu titiklah menoleh ke arah di bioma mangkoro yang masih mengembuk dan menendang-nendang sisa pondok, jelos mencari-cari. Kau mencari apakah, eh yang tanyanya, padahal di dalam hatinya anak ini dapat menduga bahwa gurunya itu tentu mencari patung kencana, patung pusaka Mataram yang menjadi bagian Joko Wandiro. Tanpa disadannya, ia meraba gagang keris pusaka Brojol Wuk yang terselip di pinggangnya, tertutup baju. Huh? Mencari apa? Mencari pusaka Mataram yang kabarnya hilang. Aku belum pernah melihatnya, kabarnya pusaka Mataram itu berbentuk patung kencana berujud Seng Hyang Wismu. Monyet-monyet tadi pun datang untuk mencari benda itu. Agaknya memang tidak berada di tempat ini, patung kencana saja untuk apa sih, ayang? Mari kita pergi saja dari sini. Aku tidak senang di sini endang pati broto menggandeng tangan gurunya dan menarik-nariknya pergi dari situ. Di bioma Mangkoro tertawa-tawa, akan tetapi tidak membantah dan membiarkan dirinya ditarik-tarik. Dia tidak tahu betapa perbuatan endang pati broto ini ada sebabnya, yaitu ketika anak itu tadi melihat tubuh kakeknya bergerak-gerak perlahan setelah tiba di pantai, mereka melihat perahu layar besar itu sudah berlayar jauh. Di bioma Mangkoro lalu menggendong muridnya, dan menyeberang ke darat dengan kerus seperti tadi, yaitu dengan menunggang mancung kelapa. Memang betul apa yang dilihat oleh endang pati broto dan yang diduganya tadi. Tubuh Seng Bagawan Kruk Museto yang disangka orang telah tewas itu, bergerak-gerak perlahan. Mula-mula kedua kakinya, lalu kedua tangannya, kemudian terdengar ia mengeluh perlahan, mim buka matanya dan dengan gerakan lemah dan lambat ia berusaha bangkit. Namun ia roboh kembali sehingga dagu dan pipinya menumbuk tanah. Agaknya ini bahkan mim buat ia sadarlah mengeluh, mengejap-ngejapkan matanya, lalu berhasil bangkit dan duduk. Ia memandang ke sekitarnya. Sunyi. Hanya terdengar suara ombak mim berisik di pantai. Ia menoleh ke belakang, ke arah pondoknya. Sudah berantakan dan tidak ada pondoknya lagi, hanya tinggal bekas-bekasnya lah menarik napas panjang. Ya jagat Dewa Batara, terjadilah kiranya segala kehendak yang widiwi sesa. Hamba masih diperkenankan hidup, untuk apa dan sampai kapan lalalu bersilah, mengheningkan cipta mei musatkan panca indera. Setelah hening lalu diarahkan ciptanya mengumpul dan menghimpun semua hawa murni dalam tubuh, menyalurkannya ke arah belakang kepala untuk menyembuhkan luka pukulan yang sepatutnya menghancurkan kepalanya itu. Sampai terasa panas seperti dibakar api dari dalam, nyeri bukan main titik. Kita tinggalkan dulu Seng Bagawan Rukmo Seto yang secara ajaib atas kehendak yang maha kuasa, dapat terlepas dari ancaman maut itu. Mari kita menengok dan mengikuti perjalanan pujau bersama Kartiko Sari dan Roro Luhito. Tiga orang ini minung gang kuda, pertama-tama mereka mencari kedua orang anak, yaitu Endang Pati Broto dan Joko Wandiro, di sekitar daerah pantai selatan. Mereka naik turun gunung yaitu barisan gunung Kidul yang mim bujur dari timur ke barat tiada berkeputusan. Mereka keluar masuk hutan, ada kalanya harus meninggalkan kuda untuk menuruni tebing pantai yang amat curam dan yang tidak mungkin dapat dilakukan seekor kuda. Namun hasilnya sia-sia belaka. Kedua orang anak itu lenyap tanpa ada jejaknya, seakan-akan lenyap di telan bumi. Mulai gelisah hati Kartiko Sari yang kehilangan putrinya. Aga Pujo Muyei merasa khawatir kalau-kalau kedua orang anak itu tertimpa malaptaka. Ia amat sayang kepada Joko Wandiro, apalagi setelah kini diketahui bahwa ayah Joko Wandiro sesungguhnya bukanlah musuh besar yang selama ini didendamnya. Dan tentu saja ia ingin sekali bertemu dengan Endang Pati Broto, anak kandungnya. Untung bahwa di samping mereka terdapat Roro Luhito yang pandai sekali menghibur mereka. Bahkan kadang-kadang wanita muda itu bertembang, suaranya merdu sekali, pandai berkelakar, wajahnya selalu riang dan sikapnya bebas. Sehingga Putri Adipati ini kadang-kadang dapat menghibur mereka dan membuat suami istri itu tersenyum. Nimas Sari, ku rasa untuk mencari anak kita dan muridku, kita membutuhkan bantuan banyak orang. Bagaimana kalau kita sekarang pergi ke Bayu Ismo? Para cantrik kiranya akan dapat membantu kita. Pula, perlu kita menghadap Bapak Res yang tentu amat sengsara hatinya oleh kepergian kita. Kedua metukartikosari menjadi basah ketika ia teringat akan ayahnya lah mengangguk dan menjawab, agaknya begitulah sebaiknya, kakak emas kita perlu mohon pengampunan dan petunjuk dari ayah, aku pun akan pulang ke Selopnangkep. Siapa duga bahwa kita sebenarnya adalah tetangga dekat? Jangan kalian khawatir, mari ikut aku ke Selopnangkep. Dengan pengerahan pasukan Kadipaten untuk mencari jejak kedua orang anak itu, tentu akan dapat segera berhasil terima kasih, dia jeng. Akan tetapi biarlah kita pergi dulu ke Bayu Ismo Minjenguk Ayah seperti yang diusulkan kakang Mas Pujo. Kalau perlu, kelak, boleh saja kami menerima bantuanmu itu. Memang lebih banyak yang mencari lebih baik, mari kita berangkat, kata Pujo, memandang ke angkasa, matahari sudah naik tinggi. Kalau kita mempercepat kuda, menjelang senja kita akan sampal di Bayu Ismo, tiga ekor kuda meloncat ke depan lalu terdengar derap kaki mereka merbalap ke arah barat. Pujo berada di depan, tegap dan gagah perkasa. Kartikosari di tengah dan Roro Luhito paling belakang. Rembut kedua orang wanita cantik jelita ini berkibar tertiup angin. Tetap seperti telah diperhitungkan oleh Pujo, lewat tengah hari sampailah mereka di sungapan dan dari jauh sudah nampak pondok Bayu Ismo. Tiba-tiba Kartikosari berseru, kakang Mas, berhenti di sini. Pujo menahan kudanya dan mereka bertiga melompat turun. Tiga ekor kuda yang tubuhnya penuh keringat dan hidungnya berkembang kempis terengah-engah itu dilepas. Mengapa, Mimas dengan terharu Kartikosari berkata, sudah terlalu lama kita tidak pulang. Akan terlalu mengagetkan ayah kalau kita datang berkuda. Kasihan, ayah sudah tua. Wanita itu menahan isak, lalu dengan ainsinyur matemim basai pipi is memandang Pujo, mima KSA senyum. Hatiku terlalu gembira, melihat pondok itu titik mari kita ke sana, kakang Mas. Dia jeng Luhito, mari. Dengan wajah berseri akan tetapi sinar matanya penuh keharuan Kartikosari menggandeng tangan Pujo dan tangan Roro Luhito. Berangkatlah mereka berjalan kaki melalui pantai berpasir, membiarkan kuda mereka mencari rumput dan melepaskan lelah. Eh, apa itu tanda tanya? Tiba-tiba Roro Luhito menudingkan telunjuknya ke depan agak ke atas. Mereka harus melindungi metu dari sinar matahari yang sudah condong ke barat, karena letak pondok itu berada di sebelah barat. Seperti burung-burung gagaka, kata Kartikosari. Ah, apakah yang menggelepak di pasir itu Pujo berseru dan serentak, seperti mendapat komando, ketiga orang itu lalu lari, tidak bergandeng tangan lagi, Melainkan berlari, cepat seperti tiga orang kanak-kanak bermain-main dan berlumba lari di atas pasir pantai titik. Duh jagat Dewa Batara Tanda Seru Pujo berseru ketika Miliat bahwa naem orang cantrik Bayu Bismo telah menggeletak malang melintang di atas pasir, tak seorang pun di antara mereka masih bernapas. Aduh Gusti! Kartikosari menjerit dan berlutut di samping suaminya, Mimer Iksa enam orang yang sudah menjadi mayat itu. Keadaan mereka sungguh mengerikan. Tidak tampak ke luka-luka yang mengeluarkan darah di tubuh mereka, namun jelas bahwa mereka tewas penuh penderitaan. Ada yang dengan matah, terbelalak, dan wajah mereka masih membayangkan kengerian dan ketakutan. Roro Luhito berdiri seperti patung, terbelalak mi mandang ke arah mayat-mayat itu, tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Ramanda Resi tiba-tiba Kartikosari yang teringat ayahnya menjerit ngeri dan meloncat lalu lari ke arah pondok, diikuti oleh Pujo yang wajahnya pucat dan gelisah sekali. Roro Luhito juga berlari di belakang mereka seperti orang gila, Kartikosari memasuki pondok hampir berbareng dengan Pujo dan di belakang mereka, Roro Luhito juga menyusul masuk. Pondok itu kosong. Akan tetapi jelas tampak tanda-tanda bahwa orang telah menggeledah pondok itu dengan kasar. Semua isi pondok jungkir balik. Melihat pondok itu kosong, Kartikosari agak lapang dadanya. Akan tetapi ia masih merasa tidak enaka, lalu lari keluar dari pintu belakang, diikuti Pujo dan Roro Luhito. Setelah renang cari-cari dan yakin bahwa tidak ada mayat lain di sekeliling pondok, mereka kembali ke depan pondok. Kartikosari terisak dan merangkul lengan kiri Pujo yang berdiri tegak dengan muka pucat dan mata mi lotot mi mandang ke arah mayat-mayat yang malang mi lintang. Roro Luhito berdebar-debar jantungnya, merasa gelisah dan tidak enak hatinya. Siapakah yang mi lakukan pembunuhan keji ini? Jangan-jangan pembunuhnya datang dari kadipaten selo penangkep lah merasa cemas sekali. Kakang Mas Pujo, siapakah kiranya yang begini kejimi membunuhi para cantrik yang tidak berdosa? Kartikosari bertanya, suaranya gemetarlah mengenal semua cantrik ini, apalagi cantrik wisudo dan cantrik wistoro yang tua. Kedua orang cantrik ini dahulu seringkali menggendongnya dan mengajaknya main-main ketika ia masih kecil. Mereka itu seperti paman-pamannya, atau kakak-kakaknya sendiri. Dan sekarang, mereka semua menggeleptak tak berbernyawa di depan kakinya. Pujo neggeleng kepada, lalu mengepal tinju tangannya. Aku sendiri tak dapat menduga, nih mas. Akan tetapi siapapun juga orangnya, dia itu tentu memusuhi Bapak Resi. Mungkin Bapak Resi tidak berada di pondok, maka kenarahan orang atau orang-orang itu ditimpakan kepada para cantrik. Keji benar mereka kakang mas Pujo, bukankah dekat tempat ini terdapat dusun? Tentu di antara penduduk dusun ada yang melihat, siapa yang baru-baru ini datang ke sini. Kuliat para korban ini belum terlalu lama tewasnya, kau benar Pujo berteriak. Nimas Sari, kau bersama Jeng Roro tunggu di sini, biar ku cari keterangan sebentar ke dusun tanpa menanti jawaban Kartiko Sari yang masih termangu-mangu itu Pujo lalu mi lesat cepat dan lari secepatnya menuju dusun terdekat, yaitu dusun Karangtu Maritis. Seorang nelayan tua mi mandangnya dengan metu, terbelalak heran. Barulah nelayan ini merasa yakin bahwala tidak bermimpi ketika Pujo berseru kepadanya, Paman Kerpu eh, benarkah? Gus Pujo ini benar, Paman. Wah, sewindu lebih engkau pergi, Gus. Juga Nini Kartiko Sari Tandas Rumalah setahun kemudian Kakang Resi pergi pula meninggalkan sungapan. Aduh, alangkah banyaknya peristiwa terjadi sejak itu. Gus, perubahan besar terjadi di mana-mana dan, maaf, Paman Kerpu, Pujo Mi Motol. Saya sengaja mencari Paman untuk bertanya, apakah Paman Mi lihat ada orang mendatangi Bayu Bismo tadi-tadi tanda tanya. Dalam hari ini maksud saya, Paman. Adakah Paman Mi lihat orang-orang pergi ke sana kakek itu mengerutkan keningnya dan menggeleng-geleng kepalanya, aku tidak Mi lihatnya, Gus. Kalau dahulu memang, wah, jahat-jahat benar orang-orang dari kadipatan selop penangkep. Pantas saja seng yang widi sekarang Mi ngukum mirka, apa yang terjadi ketika itu, Paman Pujo tertarik. Mungkin kejadian dahulu ada hubungannya dengan kejadian sekarang. Terjadinya sudah lama sekali. Setahun lebih setelah kau dan istrimu pergi, atau tidak lama setelah kakang resi pergi tanpa pamit. Serombongan orang-orang dari kadipatan selop penangkep datang dan, ah, benar kejam sekali. Lima orang cantrik di Bayuismo dibikin tuli semua dibikin tuli ya, entah bagaimana. Tau-tau mereka itu tuli semua. Akhir-akhir ini aku jarang mengunjungi pondok Bayuismo. Habis, enam orang cantrik sana menjat'i tuli semua, sukar diajak bicara. Akan tetapi sekarang datang hukuman kadipatan selop penangkep. Kabarnya Adipati Joyo Wiseso ditangkap, dan kadipatan diambil alih serombongan pasukan dari kota raja. Entah bagaimana duduknya perkara. Kami orang-orang kecil mana berani banyak bertanya terima kasih, paman. Saya harus pergi sekarang juga. Peristiwa hebat terjadi di Bayuismo. Kenam paman cantrik di sana telah terbunuh hari ini, mereka terbunuh tanda tanya. Siapa, siapa, entah siapa pembunuhnya. Justeru, saya sedang mi lakukan penyelidikan. Kalau begitu, biar ku kerahkan kawan-kawan untuk mi bantu di sana, mengurus Mirka. Kakek itu menjadi pucat dan segera ia berteriak-teriak sambil lari mi masuki dusun pujo mengangkat pundaknya, lalu ia menggunakan ilmu ion cepat kembali ke Bayuismo di mana kedua orang wanita itu menanti dengan pentih harapan. Bagaimana, kakang mas? Berhasilkan? Siapakah yang mi lakukan ini? Kartiko Sari tidak sabar iagi, menyernbut suwarninya dengan hujan pertanyaan. Tidakkah ada orang yang melihat orang datang ke sini, ni mas? Akan tetapi, pujo berpaling ke arah Roro Luhito dan menahan kata-katanya. Selama ini, pujo tidak pernah terlepas dari perhatian Putri Adipati selo penangkep ini. Belum pernah sedetik pun juga Roro Luhito dapat melenyapkan rasa cinta kasihnya terhadap pujo yang selama bertahun-tahun ia tahan-tahan. Selama bertahun-tahun ketika ia menjadi murid Tersitelomoyo, ia selalu merindukan pujo dan seringkali di waktu tidur ia bermimpi tentang laki-laki yang menjadi pujaan hatinya. Biarpun ia tahu bahwa ia telah salah duga, dan bersama dengan terbukanya rahasia itu maka harapannya untuk menjadi istri pujo tersapu habis seperti asap tipis tersapu angin, namun tak pernah hatinya dapat ia yakinkan bahwa sanyar nencinta pujo merupakan hal yang sia-sia belaka. Perasaannya tetap saja lekat kepada laki-laki itu dan setiap gerak-gerik pujo tak pernah terlepas daripada perhatiannya, sungguh pun tentu saja ia tidak berani memperlihatkan secara berterang. Ia tidak cemburu kepada Kartikosari karena sejak dahulu pun ia maklurn bahwa Kartikosari adalah istri pujo. Ia hanya merasa diam-diam iri dan perasaannya seringkali hancur, namun tangisnya hanya ia kubur di dalam lubuk hatinya, tak pernah ia biarkan keluar, bahkan ia tutup-tutupi dengan sikap riang gembira. Hanya di waktu malamlah, apabila mereka bertiga sudah tertidur, ia berani membiarkan air matanya bercucuran, menangis tanpa suara. Karena itulah, maka begitu pujo berpaling dan mimandang, ia sudah dapat menangkap bahwa ada sesuatu terjadi yang menyangkut dirinya. Jantungnya berdebar dan ia cepat-cepat bertanya, kakang mas pujo, ada terjadi apakah? Di selo penangkip tanda tanya. Pujo mengangguk, dan dia emlak i. Kakang mas, kalau terjadi sesuatu, ceritakanlah. Dia jengroro Luhito bukanlah anak kecil lagi, tak perlu menyembunyikan sesuatu, pujo menarik napas panjang, kemudian is berkata, Tadi aku bertemu dengan paman krepunelayan tua karang turnaritis ahli mengail ikan kerpu itu potong kartikosari. Benar, dialah orangnya. Dari paman kerpu aku mendapat keterangan bahwa sehari ini tak tampak kau orang datang ke tempat ini. Akan tetapi hampir sepuluh tahun yang lalu memang ada pasukan dari selo penangkip yang datang ke bayu bismodan. Kembali pujo mengerling ke arah Roro Luhito. Betapapun juga, setelah mendengar kisah Roro Luhito dan setelah meneliti sikap dan watak gadis bangsawan ini selama dalam perjalanan, pujo merasa kasihan kepadanya dan tidak ingin menyinggung perasaannya atau mi imbuatnya berduka. Teruskanlah, kakang mas pujo. Tak perlu ragu dan riku kepadaku, karena biarpun aku putri kadipaten, buktinya aku mi larikan diri, minggat dari kadipaten. Berarti aku bukan putri kadipaten lagi, mi lainkan seorang gadis gelandangan karti kosari gadis itu tersenyum, akan tetapi karti kosari mi buang muka karena hatinya tertusuk, tidak tega melihat wajah ayu yang senyumnya amat pahit mi bayangkan kehancuran kalbu itu. Menurut cerita paman kerpu, enam orang cantrik itu telah dibikin tuli, lebih tepat lagi, lima orang cantrik. Karena paman cantrik Wistoro memang sudah tuli sejak dahulu, siapa yang mi lakukan hal sekeji itu tanya karti kosari. Paman kerpu tidak tahu, juga tidak ada orang lain yang tahu. Hanya yang jelas diketahui bahwa yang melakukan adalah rombongan pasukan dari selo penangkep. Kemudian paman kerpu menceritakan bahwa kadipaten selo penangkep telah diambil alih oleh serombongan pasukan dari kota raja, dan dan paman adipati joyowi sesuah kabarnya ditangkap, perubahan satu-satunya yang terjadi pada diri Roro Luhito hanyalah cahaya matanya yang mendadak menjatih tajam berkilat-kilat seakan akan mengeluarkan api. Kalau begitu, mungkin yang melakukan pembunuhan adalah orang-orang yang kini berkuasa di selo penangkep kata Karti Kosari. Mungkin sekali dan hal ini baru jelas kalau kita menyelidiki ke sana. Selain itu, agaknya, hem, perlu kau mi bantuku, nih mas. Aku harus melihat keadaan kadipaten itu dan sedapat mungkin menolong ayah diajeng Roro Luhito, hitung-hitung untuk menebus dosaku dahulu. Tiba-tiba Roro Luhito tak dapat menahan keharuan hatinya lagilah melompat ke depan dan tanpa ragu-ragu ia memegang tangan pujo dan tangan Karti Kosari, bulu matanya yang pan yang lemtik itu basah ketika ia berkata, Kakang Mas, Kakang Mbok aku amat berterima kasih kepada kalian aku amat khawatir tentang keadaan ayah. Marilah kita segera pada saat itu datanglah berbondong-bondong penduduk Karang Tumaritis dan sekitarnya, dipimpin oleh kerpu. Pujo lalu menyerahkan kepada mereka untuk mengurus penguburan enam orang cantrik itu, kemudian ia bersama Karti Kosari dan Roro Luhito segera meninggalkan tempui itu, mendapatkan kuda mereka dan cepat mereka menuju ke Selopnangkep. Datang perjalanan membelok ke utara ini mereka tidak banyak cakap, dan malam telah tiba ketika mereka tiba di luar daerah kadipaten Selopnangkep. Pujo menghentikan kudanya, memberi isyarat kepada dua orang wanita itu untuk berhenti dan turun. Lebih baik kita tinggalkan kuda di sini dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Kita tidak tahu siapa yang berkuasa di sana, tidak tahu pula apakah mirka itu akan memusuhi kita, karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara rahasia. Malam hari amatlah tepat untuk melakukan penyelidikan rahasia, kata Kartikosari. Setelah mengikatkan kuda di bawah sekelompok pohon, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati mendekati tembok rendah yang mengelilingi daerah kadipaten Selopnangkep. Kakak emas berdua setelah nanti tiba di kadipaten, harap melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Kurasa paling baalka Masuka melalui pintu depan dan terang-terangan menyatakan hendak bertemu dengan pengurus yang baru. Mereka tidak mengenal kalian berdua, agaknya keadaan kalian berdua tidak akan berbahaya. Aku pun tidak takut untuk Masuka berterang, kalau perlu aku akan mengadakan amuk di sana. Akan tetapi, aku harus nemikirkan keselamatan ayah dan keluarga ku. Mungkin mereka masih ditahan di sana, dan sebelum menyelidiki keadaan mereka, lebih baik aku tidak ikut masuk bersama kalian. Habis, bagaimana kau hendak mencari keluargamu? Aku mengenal jalan rahasia Mimasuki Kadipaten dari belakang. Aku sudah hafal akan tempat tinggalku sejak aku lahir di sana. Dan akan lebih lelua salah bergerak seorang diri, pujo mengangguk-angguk. Baiklah, dia jeng. Kami berdua akan Masuka dari depan. Biar kami menarik perhatian Mereka semua sehingga keadaan di sebelah dala yang berkurang penjagaannya dan kau dapat mencari keluargamu dengan leluasa, kata-kata pujo ini disambung oleh Kartiko Sari, mudah-mudahan saja ayahmu sekeluarga dalam selamat. Adiku, sepasang materoroluhito kembali mimancarkan sinar berapi seperti tadi ia mendengus dan sambil mengeget, mim perternukan gigi, berkata, semoga begitu. Kalau tidak ku bikin karang abang, lautan api, dan banjir darah di Kadipaten selo penangkep Kartiko Sari merangkulnya. Jangan khawatir, dia jeng. Musuh besar pribadi kita sama orangnya. Agaknya musuh keluarga kita juga sama kami akan mendampingimu. Roroluhito meraih dan mengambung pipi Kartiko Sari. Kau seorang yang amat baik, ketika mereka tiba di depan istana Kadipaten, dari luar keadaannya seperti tidak ada perubahan. Dia M.H.T. Roroluhito terharu melihat tempat tumpah darahnya ini. Sepuluh tahun lebihlah meninggalkan tempat ini dan betapa rindunya akan tempat ini. Melihat sepasang potion beringin di depan halaman, pohon sawur di sebelah kiri dan taman sari di sebelah kanan terus ke belakang, terbayanglah dis betapa ketika masih kecil ia bermain-main di tempat itu. Kami akan masuk ke berbareng, dia jeng, bisik pujo. Roroluhito mengangguk dan menyelinaplah dia ke dalam gelap, menyusuri pagar tembok Kadipaten sebelah kananlah mengenal jalan rahasia dari balik pagar tembok Tamen Sari. Sementara itu, pujo menggandeng tangan istrinya dan milangkah lebar ke arah pintu gerbang depan, di mana terdapat gardu para penjaga. Makin dekat, terdengarlah suara para penjaga, dan kanan-kiri pintu gerbang terdapat lampu yang apinya bergoyang-goyang tertiup angin. Waktu itu belum malam benar dan para penjaga masih berkumpul di gardu karena belum waktunya meronda. Pujo yang pernah melakukan penyerbuan ke Kadipaten ini 10 tahun yang lalu, melihat betapa pakaian para penjaga kini berbeda dengan dahulu. Pakaian penjaga yang sekarang ini iepih mentereng, juga sebagian besar adalah orang-orang muda. Ada tujuh orang penjaga di situ, sedang bercakap-cakap dan kadang-kadang tertawa. Setelah dekat jelas terdengar bahwa mereka itu mim percakapkan wanita. Karena percakapan mereka itu kotor dan cabul, pujo mim percepat langkahnya dan batuk-batuk. Berhentilah percakapan itu seperti yang diharapkan pujo dan beberapa orang muncul keluar dari gardu penjagaan. Melihat seorang laki-laki tampan dan seorang wanita cantik jelita berdiri di pintu gerbang, mereka itu tercengang dan segera menegur, Siapakah kalian dan ada keperluan apakah tujuh orang penjaga itu kini sudah keluar semua dan empat belas buah metu yang khas semua melotot lebar tertuju ke arah tubuh yang denok montok dan wajah yang cantik jelita itu. Kecantikan wajah dan kehalusan kulit tubuh Kartiko Sari tampak makin mim pesonakan tertimpa sinar lampu yang kemerah-merahan. Mereka itu selain terpesona, juga terheran, heran mengapa selama ini mereka tidak pernah bertemu dengan wanita ayu ini dekadipaten selop nangkep. Kami hendak menghadap Seng Adipati jawab pujo singkat, sedangkan Kartiko Sari membuang muka karena tidak dapat menahan kemarahan dan malunya melihat betapa tujuh orang penjaga itu mim mandangnya dengan metelahap seakan dengan pandang matu itu mereka hendak menelanjanginya bulat-bulat. Menghadap Seng Adipati si penanya menyeringai dan bermain metu dengan temen-temannya. Eh, masih keluarga Adipati Joyo Wiseso tanya orang kedua. Dari mana kalian datang orang ketiga bertanya pula. Kami bukan keluarga Adipati Joyo Wiseso dan kami datang dari Sungapan, Dwi Bayu Wismo kata seorang. Murid tersi bergowo tanda tanya seru yang kedua. Pujo tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Betul, dan lekas beritahukan Adipati atau yang menjadi penguasa dekadipaten selo penangkep bahwa kami berdua hendak bertemu tujuh orang itu kelihatan tegang dan tangan mereka otomatis merabah senjata. Ada yang nih yang cabut gegolok, ada yang merabah gagang pedang dan ada pula yang menyambar tornbak. Tangkap Dayo biarku tangkap yang wanita, haha. Bermaka emacarn teriakan mereka. Akan tetapi suara ejekan dan ketawa mereka segera disusul teriakan kaget dan kesakitan, mencelatnya senjata dan robohnya tubuh dua orang. Kartikosari sudah menerjang maju dan dua kali tangannya hergerak, dua orang tadi sudah roboh. Pujo juga sudah bergerak karena melihat para penjaga itu mulai menggerakkan senjatanya. Ia pun merobohkan dua orang dengan sekali bergerak. Melihat ini, tiga orang lain menjadi gentar, namun mereka masih berteriak-teriak sambil mengayun-ayunkan senjata dari tempat agak jauh, takut mendekati suami istri yang sakti itu. Ada apa ribut-ribut ini tiba-tiba terdengar suara keras menegur. Raden Mas, mereka itu. Akan tetapi penjaga itu terpelanting roboh ketika orang yang muncul itu melihat Pujo dan Kartikosari lalu bergerak maju sambil mendorong penjaga itu dengan tangan kirinya ke samping. Adi Mas Pujo tanda seru. Orang itu berseru sambil milangkah maju mendekat. Pujo mengerutkan alisnya sedangkan Kartikosari dengan kaget memegang tangan kiri suaminya. Suami istri ini menatap tajam wajah orang yang baru muncul, kemudian otomatis mereka mi mandang ke arah tangan kiri orang itu. Hi em em em, kakang Joko Wanengpati. Sejak dahulu itu engkau masih di sini sambil berkata demikian, Pujo menggunakan tangannya menowel lengan istrinya sebagai isyarat dan Kartikosari dapat menduga bahwa Pujo sedang menjalankan siasat halus memang sebelum yakin benar, tak baik bertindak sembrono. Tak boleh kali ini Mirka salah titik lagi seperti ketika suaminya menangkap Wisang Jiwo. Akan tetapi Joko Wanengpati tidak menjawab pertanyaan ini karena dia sedang mi mandang kepada Kartikosari dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga, seakan-akan ia melihat munculnya setan di siang hari. Dia ini Kartikosari, istriku, apakah kau lupa? Pujo mi mancing. Koma dia, eh, bukankah kau dulu bilang bahwa diajeng Kartikosari sudah mati? Adimas Pujo, apa yang terjadi? Dahulu kau bilang bahwa diajeng Kartikosari sudah mati, terbunuh oleh Wisang Jiwo Tanda Seru. Pujo tersenyum kecil. Tadinya memang kami sangka begitu akan tetapi ternyata tidak demikian. Kakang Joko Wanengpati, apa yang telah terjadi dengan kelingking kirimu dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Joko Wanengpati mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ini kemudian mi lihat betapa sinar metu sepasang suami istri itu mi mandangnya bagaikan ujung dua buah pedang yang tajam runcing menodong ulu hatinya. Namun Joko Wanengpati tetap cerdik sekali bahkan sekarang lebih berpengalaman dan lep ilicin. Betapapun kaget hatinya, wajahnya tidak membayangkan kekagetan ini, bahkan ia dapat memaksa wajahnya itu memperlihatkan keheranan dan kesungguhan. Padahal di hatinya ia mengerti bahwa agaknya suami istri ini sudah mengerti atau setidaknya sudah menduga akan rahasianya, sepuluh tahun yang lalu di dalam guha siluman yang gelap. Tidak mungkin dalam pertemuan dan dalam percakapan itu, secara tiba-tiba saja Pujo menyimpangkan percakapan dengan pertanyaan tentang tanga kirinya yang kehilangan jari kelingking, kalau saja mereka berdua itu tidak sudah menduga bahwa kelingking yang dahulu digigit putus oleh Kartiko Sari dalam gelap itu adalah kelingkingnya. Agaknya suami istri ini radar bahwa bukan wisari jiwa yang memperkosa Kartiko Sari dalam guha itu, berdasarkan bukti kelingking itulah. Adimas Pujo dan diajeng Kartiko Sari, silahkan Adinda berdua masuk. Mari kita bercakap-cakap di dalam M. Tentang ini. Ia menggerakkan tangan kirinya ke depan, ada riwayatnya. Marilah masuka dan nanti ku ceritakan semua kepada kalian, Pujo dan Kartiko Sari saling lirik, kemudian mereka mengangguk dan ikut masuk. Sudah sepatutnya sikap Joko Wanengpati itu. Andai kata bukan Joko Wanengpati musuh besar mereka, tentu begini pula sikapnya. Tak mungkin, seseorang, apalagi seperti Joko Wanengpati yang agaknya di Kadipatan ini sekarang mempunyai kedudukan tinggi, suka menceritakan tentang buntungnya kelingking di depan para penjaga itu. Seorang di antara tiga penjaga yang tadi. Belum dirobohkan, dibentak oleh Joko Wanengpati. Hayo perketat pepenjagaan dan jangan bertindak sembrono seperti tadi. Kalian bertujuh patut dihukum mampus. Tak tahukah bahwa yang datang ini adalah adik-atik seperguruanku ampun. Raden Mas. Mereka berlutut dan menyembah penuh permohonan, wajah mereka ketakutan, keparat. Minggir Joko Wanengpati mimbentak lagi, lalu mimpersilahkan dua orang tamunya mimmasuki pendopo, terus melalui pintu menuju ke ruang tamu di sebelah kiri pendopo. Pujo dan Kartiko Sari bersikap tenang, namun pandang mati mereka waspada mengerling ke kanan-kiri, menjaga kalau-kalau ada serangan gelap. Silakan duduk. Di sini sunyi tak terganggu. Kita dapat berbicara leluasa dan tenang. Agaknya banyak hal yang harus mendapat penjelasan, Dimas puja terutama sekali tentang keterangan dahulu bahwa diajeng Kartiko Sari sudah meninggal. Aku tidak milihat sebab-sebab yang tepat mengapa dahulu itu engkau berbohong kepadaku. Akan tetapi biarlah hengka sendiri yang nanti mimberi keterangan agar hatiku tidak merasa bingung dan penasaran. Sekarang lebih dahulu kau dengarlah tentang kadipaten selo penangkep, Joko Wanengpati menarik napas panjang dan mimandang kedua orang suami istri yang duduk di atas bangku-bangku berukir di depannya. Lampu-lampu dipasang pada dinding di belakang dan atas kepala Joko Wanengpati sehingga sinar lampu yang menyinari kepalanya mim buat wajahnya tersembunyi dalam bayangan gelap. Sebaliknya, sinar lampu itu langsung menerangi wajah pujo dan Kartiko Sari. Melihat betapa suami istri itu kelihatannya gelisah, kadang-kadang saling lirik dan terutama sekali selalu mimandang ke arah tangan kirinya Joko Wanengpati tidak mimberi kesempatan mereka mimbuka mulut, langsung menyambung kata-katanya. Seperti telah ku ceritakan kepadamu sepuluh tahun yang lalu, Adimas Pujo, ketika itu pun aku sudah menduga bahwa Adipati Joyo Wiseso merencanakan pemberontakan terhadap medang. Maka aku sengaja datang ke sini dan melakukan penyelidikan, terpaksa ketika itu aku berpura-pura memusuhimu, bahkan setelah kau berhasil melarikan diri, aku mimbawa pasukan untuk kau mengejar dan mencari-carimu, melihat betapa pandang mata suami istri itu tidak berubah, tetap tegang, penuh selidik dan penuh benci, Joko Wanengpati diam-diam menduga-duga. Perbuatannya dalam beberapa hari ini, bersama Nidur Gogini dan Nino Gogini, menyerbu ke Bayu Bismo dalam usaha mencari pusaka Mataram kalau KIAU diserbunyikan di situ, kemudian mimbunuh naem orang cantrik agar tidak mengenalnya, dilakukan secara sembunyi dan tidak seorang pun tahu. Tak mungkin Pujo dan istrinya tahu akan hal itu. Akan tetapi kedatangannya ke Bayu Bismo beberapa tahun yang lalu bersama Cekal Aksomolo dan pasukan Kadipaten, tentu ada yang tahu. Berpikir sejauh ini ia lalu berkata pula, karena harus dapat melakukan penyelidikan secara tepat, Aku terpaksa mimbantu usaha pemberontakan Adipati Joyo Wiseso sehingga terpaksa pula aku ikut menyerbu ke Bayu Bismo bersama Cekal Aksomolo dan pasukan Kadipaten. Untung aku ikut ke sana, kalau tidak ada aku yang mencegah, tentu Parnan Paman Cantrik di sana sudah dibunuh Cekal Aksomolo ketika itu. Dua pasang metu di depannya itu memancarkan sinar penuh kemarahan, akan tetapi mereka diam saja. Hal ini bahkan menimbulkan ketegangan dan kegelisahan di hati Joko Wanengpati yang cepat-cepat menyambung, akan tetapi, akhirnya tibalah saatnya menghancurkan para pemberontak. Dua pekan yang lalu, aku diberi tugas oleh Gusti Pangeran Anom, memimpin pasukan besar dan menyerbu Kadipaten ini, menangkap Adipati, mimbasmi kaki tangannya dan mengambil alih Kadipaten atas nama Gusti Pangeran Anom, dan cukup. Kami datang bukan untuk mendengarkan obrolan. Tiba-tiba Kartiko Sari bangkit berdiri sambil mimbentak. Joko Wanengpati terkejut sekali, dan Pujo segera memegang tangan istrinya, disuruhnya duduk dan bersikap tenang. Kemudian sambil memandang tajam. Kepada Joko Wanengpati, Pujo berkata, Kakang Joko Wanengpati, maafkan sikap kami. Akan tetapi sesungguhnya, kedatangan kami ini mempunyai keperluan penting. Kami tidak mengira akan bertemu dengan Renu di sini. Soal-soal lain kami tidak peduli, akan tetapi harapkah suka menjawab dua pertanyaan kami. Pertarna, siapakah yang begitu kejimi membunuh semua cantrik bayu bismos yang tadi dan kedua, kemana hilangnya kelingking tangan kirimu itu wajah Joko Wanengpati menjat ipucat, akan tetapi karena terlindung oleh bayi yang-bayi yang gelap, tidak tampak oleh kedua orang tamunya. Di dalam hatinya, Joko Wanengpati agak menyesal mengapa ia membiarkan Nidur Gogini dan Nino Gogini pergi dari Kadipaten, menuju ke Kota Raja memberi laporan kepada Pangeran Anom. Kalau saja ia yang pergi ke Kota Raja, tentu tidak akan bertemu dengan Pujo dan Kartikosari. Akan tetapi, bagaimana ia bisa meninggalkan Kadipaten selu penangkep kalau Kadipaten ini sudah dikuasainya dan setiap hari ia dapat bersenang-senang dengan gadis-gadis rempasan yang cantik-cantik? Sebagai penguasa sementara yang baru, ia memintahkan agar semua perawan denok di Kadipaten itu dikumpulkan di Kadipaten untuk melayaninya. Tentu saja ia membiarkan kedua orang iblis bertina yang makin tua makin menggila akan tetapi masih tetap cantik itu untuk mengumpulkan pemuda-pemuda tampan pula dalam Kadipaten. Senyum simpul menghias mulut Joko Wanengpati. Untung ia cerdik. Terlalu cerdik untuk orang-orang tak berpengalaman Maca M. Pujo dan Kartikosari. Untung ia telah bersiap-siap menghadapi ancaman musuh dari manapun datangnya. Dengan pelbagai siasat, ia merencanakan penjagaan diri yang cukup kuat, dan di antaranya, ruangan tamu ini merupakan tempat ia menyelamatkan diri daripada musuh-musuh yang terlampau berat. Sarna sekali ia tidak gentar menghadapi Pujo dan Kartikosari, yang keduanya adalah adik-adik seperguruannya lah sudah banyak menerima gemblengan Nidur Gogini yang sakti. Akan tetapi sebagai seorang cerdik, ia tidak kerenau mengambil resiko berbahaya. Kalau ada cara lain mengalahkan lawan yang jauh lepih mudah, mengapa menggunakan cara yang sukar dan berbahaya? Joko Wanengpati memasukkan kedua tangannya ke bawah meja yang berdiri di depannya, Lalu berkata dengan suara mengejek, mengapa tidak kau cari sendiri siapa yang membunuh para cantrik, dan tentang kelingkingku ini, hem, digigit kuda betina liar Pujo dan Kartikosari menjadi marah sekali. Sungguh pun Joko Wanengpati tidak mengakui perbuatannya secara berterang, namun kata-katanya itu merupakan ejekan yang cukup jelas. Namun, tak sempat suami istri itu mengeluarkan kata-kata, karena pada saat itu, lantai di bawah mereka amblas ke bawah sehingga dua buah bangku yang mereka duduki, berikut tubuh mereka melayang ke dalam lubang dan tidak dapat dicegah laki. Ihhahaha. Orang-orang tolol macaem kalian mana mampu melawan aku Joko Wanengpati tertawa bergelak sambil menepuk-nepuk meja di depannya. Otomatis lantai yang berlubang itu bergeser dan tertutup kembali. Tepukan tangannya disambut munculnya empat orang pengawal. Mereka duduk bersimpuh dan menyembah. Seorang dari kalian atur penjagaan yang lebih ketat. Jangan biarkan SI apapun masuk kadipaten. Seorang lagi bawa pasukan menjaga tawanan di bawah tanah. Kamu dua orang mari ikut bersamaku, bawa regu penyemprot asap belerang Joko Wanengpati kelihatan gembira sekali. Dua orang musuhnya, yang selama ini mendatangkan mimpi buruk kepadanya, telah tertangkap dan sebentar lagi tentu dapat dilenyapkan dari permukaan bumi. Yang pasti Pujo, adapun Kartiko Sari, hem, wanita itu makin montok dan ayo saja. Kalau orang biasa yang terbanting jatuh dari tempat hampir 10 meter, tentu akan luka-luka, setidaknya patah tulang salah urat, kalau tidak pecah kepalanya dan mati. Namun Pujo dan Kartiko Sari adalah orang-orang yang selain kuat juga terlatih, memiliki susunan syaraf yang amat peka, tubuh yang terampil. Ketika melayang-layang jatuh, cepat mereka dapat mengatur keseimbangan tubuh sehingga ketika terbanting di atas tanah, mereka dapat menahan bantingan itu dengan kedua tumit kaki dan tekukan lutut. Bangku yang turut Mila yang jatuh, telah mereka dorong ke pinggir sebelum sampai di dasar sumur itu. Kau tidak apa-apa, nih mas tada tanya. Pujo merangkul istrinya di dalam ruangan yang gelap pekat itu. Tidak kah, kakang mas, bisik Kartiko Sari, aku, sungguh bodoh kita sampai kena diakali jaharam itu Pujo mengepal tinjunya daya M gelap. Keparat itu dengan perbuatannya ini jelas mimbuk ikan dosanya. Mari kita periksa tempat ini dan berusaha keluar, mulailah mereka merabah-rabah. Alangkah kaget hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa mereka terkurung dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat dan amat kuat, terbuat dari termbok yang amat tebal. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah tiang kayu jati. Pujo mi manjat tiang ini ke atas dan ternyata di atas juga tertutup bahkan tertutup jeruji besi yang kuat di bawah atap. Sebuah pintu di kiri terbuat dari besi pula. Suami istri ini sudah mencoba-coba untuk mencari jalan keluar dengan mimbobol pintu atau dinding, namun sia-sia. Terlampau kuat dinding dan pintu itu. Mereka seperti dua ekor harimau masuk perangkap, hanya bisa marah-marah akan tetapi tidak mampu keluar. Jahanam busuk Jokoaneng Pati Karti Kosari berteriak marah. Kalau kau mi manjat tan, hayo bertanding sampai titik darah terakhir. Engkau mi enjebak kami secara pengecut. Tak tahu malu pujok kembali merangkul istrinya yang berteriak-teriak itu, kemudian berbisik, nimas, percuma marah-marah terhadap seorang yang sudah kehilangan jiwa ksatrianya. Lebih baik kita memikirkan akal untuk dapat keluar dari sini, mereka duduk berdampingan di atas lantai ruangan itu. Keadaan yang gelap pekat mulai remang-remang setelah mati mereka biasa di ruang gelap itu. Kiranya di sebelah bawah terdapat lubang-lubang kecil, agaknya lubang hawa-legalah hati pujok. Setidaknya, dengan adanya lubang-lubang kecil itu, mereka tidak akan mati pengap. Dan dari lubang-lubang kecil ini pula masuknya sinar yang mim buat ruangan itu remang-remang. Mulailah mereka mim pelajari keadaan ruangan. Bentuknya bundar, di tengah-tengah tiang. Tidak ada sebuah pun perabot rumah yang menghias ruangan, kecuali sebuah lampu kecil tergantung di dekat tiang. Tembok dan pintu BSI, juga tiang itu tidaklah baru, berarti tempat ini sudah ada sejak Joyo Wiseso menjadi adipati di situ. Hiem-em, agaknya tempat ini mimang merupakan tempat tahanan, akan tetapi tidak seperti tempat tahanan di mana aku dahulu dikeram, kata pujok. Kartiko Sarimi ngangguk-angguk dan menyentuh lengan suaminya. Kakang Mas, kita tenang-tenang saja dan mengasuh mengumpulkan tenaga. Biarkan mereka itu mim buka pintu lalu kita menyerbu keluar pujok menggeleng kepala. Kurasa Joko Aneng Pati pengecut licik itu tidaklah begitu bodoh, nih Mas. Bagaimana kalau dia mim biarkan kita kelaparan, kehasan dan lemas tak berdanya sebelum pintu ini dibuka? Ah, Kakang Mas, takut apa? Biar kita mati. Mati di sampingmu adalah nikmat, Kakang Mas. Takut apa? Pujok merangkul leher istrinya dan mencium bibirnya, lalu berbisik. Aku pun tidak takut mati, karena ada engkau di sampingku, nih Mas. Akan tetapi, kita tidak boleh mati sekarang. Bangsat itu belum terbalas, dan aku belum melihat anak kita, bagaimana kita bisa mati. Tidak, kita hatus perusaha. Kerisku masih ada padaku, dengan senjata aku bisa mim bongkar tembok, sedikit demi sedikit, sebata demi sebata, kau benar, Kakang Mas. Aku pun dapat membantumu dengan cundriku penuh semangat suami istri itu mulai bekerja. Biarpun senjata di tangan mereka hanya keris dan cundrik kecil saja, namun karena mereka mimiliki tenaga dalam yang amat kuat, agaknya tidak akan sukar bagi mereka untuk mim bongkar tembok tebal itu. Akan tetapi, belum juga sebata terbongkar, tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis keras di susul ketawa bergelak. Pujo dan Kartiko Sari kaget sekali, mimilompat berdiri dan tampaklah asap putih mim banjir masuk dari lubang-lubang di bawah dekat pintu. Pujo tersedak dan Kartiko Sari terbatuk-batuk ketika, asap belerang mulai menyerang hidung dan mi menuir ruangan itu. Mereka berusaha menutup pernapasan, namun betapa saktipun seseorang, tak mungkin is dapat menghentikan napas terlalu lama. Mereka terbatuk-batuk, terengah-engah, terhuyung-huyung. Pujo masih ingat akan istrinya, mimiluk istrinya, seakan-akan hendak melindungi istrinya dengan tubuh sendiri menjati perisai. Namun, menghadapi musuh berupa asap belerang, tak mungkin dia dapat melindungi istrinya atau dirinya sendiri. Hampir berbareng mereka roboh pingsan, menggeletak di atas lantai, masih berpelukan. Cukup. Buka pintunya, tangkap dan ikat mereka pada tiang terdengar suara Joko Waneng Pati berseru, akan tetapi suami istri itu tidak dapat mendengar perintah ini, juga masih belum sadar ketika tubuh mereka yang lemas itu diseret ke tiang, kemudian dipaksa berdiri dan diikat lengan dan kaki mereka pada tiang, beradu punggung pada tiang di tengah ruangan. Joko Waneng Pati Mi masuki ruangan setelah asap mulai menipis dan karena sekarang pintu terbuka, maka ruangan itu tidaklah segelap tadi. Hahaha Hal Pujo, keparat. Kau mau bilang apa sekarang Joko Waneng Pati tertawa mengejek setelah Mi beri syarat kepada para pengawal yang jumlahnya enam orang itu untuk keluar dari ruangan Lami langkah maju dan menampar muka Pujo dengan kedua telapak tangan, berkali-kali. Karena Pujo masih belum sadar betul dan tubuhnya lemas, maka kepalanya terguncang-guncang ke kanan-kiri ketika menerima tamparan. Akan tetapi, pukulan-pukulan keras itu malah Mi membuatnya cepat siuman dari pingsannya. Begitu sadar dan melihat bahwa ia ditampari Joko Waneng Pati, seketika Pujo menegangkan tubuhnya dan urat-urat di leharnya mengeras, kepalanya tidak terguncang-guncang laki. I. Joko Waneng Pati manusia pengecutia Mi Maki, suaranya penuh nada ejakan. Hahaha. Tak usah kau Mi mancing-mancing kemarahanku agar kau ku bebaskan dan ku tantang bertanding, Pujo. Sebentar lagi kau mampus. Nah, rasakan ini kakinya Mi layang dan ngek kaki itu bersarang di perut Pujo. Betapapun Pujo mengerahkan tenaga, namun karena tenaga lawannya juga amat kuat, maka Ismer ingis kesakitan. Des. Plak. Buk Joko Waneng Pati terus menghantai M dan Mi mukuli seluruh tubuh Pujo. Jahanam pengecut, keparat Kartikosari yang baru saja siuman itu menjerit-jerit ketika menoleh dan Mi lihat suaminya dipukul tanpa dapat membalos sedikitpun karena tangan dan kakinya terikat. Makian Kartikosari menolong Pujo. Joko Waneng Pati menghentikan siksaannya, lalu Mi langkah mendekati Kartikosari. Mukanya yang tampan itu menyeringai, matanya Mi mandangi tubuh yang muntok, melahapnya penuh nafsu. Hihihi, kau makin cantik jelita saja, Kartikosari. Kau makin ayu denok. Ah, ingatkah kau malam hari itu di dalam buha? Alangkah senangnya Joko Waneng Pati manusia rendah. Binatang, tutup mulutmu yang kotor dan bunuhlah aku kalau kau tidak berani menghadapi aku bertanding secara jantan Pujo berteriak-teriak marah. Hahaha. Pujo, sepuluh tahun yang lalu kau hanya menduga-duga, sekarang akan kau saksikan dengan matuk kepalamu sendiri bahwa akulah yang akhirnya mendapatkan Kartikosari, bukan engkau. Hahaha Joko Waneng Pati mendekat dan dengan lagak kurang ajar mencium bibir Kartikosari. Wanita itu Mi buang muka sehingga hanya pipinya yang kena cium. Bedebah. Binatang tanda seru Kartikosari Mi maki. Joko, iblis laknat engkau Pujo hanya dapat memaki dengan amarah meluap-luap. Joko Waneng Pati kembali menghadapi Pujo, lalu Mi perlihatkan tangan kirinya. Kelingkingnya buntung mengerikan, kau lihat ini? Kau tadi menanyakan mengapa kelingking kiri ku buntung? Hahaha, Kartikosari. Bukankah kelingking ini ketika dengan liar kau menyatakan sayang dan kasihmu kepadaku, manis? Jahanam. Ku bunuh, engkau. Kartikosari hampir pingsan saking marahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.